Halo guys, saya Dr. Anggrek dari komunitas FFG. Kali ini saya ingin membagi tips tentang bagaimana menghadapi infeksi virus corona. Kali ini kita kan lagi heboh, panik semua menghadapi virus corona. Sebetulnya kita tidak perlu panik. Mengapa? Karena kalau kita menjaga tubuh kita tetap sehat, lingkungan kita sehat, cara berpikir yang sehat, dan jangan lupa hidup sehat diantaranya adalah rajin cuci tangan. Apakah kita berburu masker? Enggak perlu juga. Masker lebih tepat untuk orang yang sakit daripada orang yang sehat. Jadi kita tidak perlu panik berburu makanan sampai menimbun tidak perlu, biasa saja. Kenapa? Karena virus corona itu adalah penyakit yang self-limiting disease. Artinya, kalau tubuh kita sehat, dalam satu minggu toh kita akan baik. Mengapa orang menjadi berat sakitnya? Karena ada penyakit yang lain. Contoh misalnya orang diabetes, orang yang berusia lanjut yang kekebalannya rendah. Nah, bagaimana kita meningkatkan kekebalan tubuh, kita bisa makan makanan yang sehat. Makanan sel yang dibutuhkan oleh sel kita. Kemudian, kalau ada orang yang sakit, kita menghindar. Kenapa? Karena penularannya adalah melalui droplet infection. Tidak kalah penting lagi, kalau orang cemas, panik, itu malah bisa sakit. Kenapa? Karena stres. Kita berada di lingkungan orang-orang yang sehat, berpikiran yang positif. Kita akan menjadi baik. Dan kita tidak mudah menjadi sakit. Nah, kalau kita satu kali, satu ini ya, tips juga. Kalau kita mendapatkan dari sosial media berita-berita yang kurang baik, yang negatif. Please tidak disebarkan. Kenapa? Karena itu membuat panik. Semua menjadi panik, itu adalah negatif. Jadi, guys, kita, apa tipsnya tadi? Satu, punya gaya hidup yang sehat. Cuci tangan yang penting. Kemudian, yang kedua, kalau memang ada yang sakit, hindari. Kita menghindari. Kemudian, yang ketiga adalah cara hidup yang sehat. Jadi, berpikir yang positif. Tidak panik. Kalau panik, tambah sakit. Rasanya itu yang bisa sampaikan. Kalau tadi, satu hal, makanan yang sehat, gaya hidup sehat. Pakai makanan sel. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Terima kasih.